Alhamdulillah pagi ini kita di Coto Gaga. Coto Gaga ini adalah salah satu penjual coto tertua di Makassar. Ini mulai di awal tahun 70-an. Ini teman-teman semua ini adalah anggota Aurumjin Makassar. Ini manajernya Pak Bin, kemudian Pak Alam, kemudian Mr. Juna, kemudian Mr. Ancu, ini pelatih sebab bola PLN. Kemudian Bung Adi Dotoro, Bung Adi Dotoro ini juara dua, juara tiga, juara dua body contest di Malaysia, Asia Pasifik. Kemudian salah satu trainer dari Aurumjin, Mr. Arfan, dan ini Mr. Ismail, Mr. Ismail Hulk. Mr. Ismail Hulk ini di champion, juara satu di Singapur, Asia Pasifik, juara dua, kemudian di Singapur juga. Nah, kemudian ini salah satu trainer, pelatihnya ini Mr. The Legend ya, Mr. David. Nah, hari ini kita makan Coto semua. Saya nggak tahu mereka makan berapa. Lima. Ada rata-rata lima mangkok. Saya juga Alhamdulillah bisa empat mangkok hari ini. Lumayan ya, bisa sekali aja kita tes. Barangkali Mr. Adi atau Mr. Ismail bisa memberikan sedikit tips, makan Coto yang benar bagaimana. Ya tidak, makan dagingnya aja. Makan dagingnya terus, sedikit kuahnya. Sedikit kuah. Jadi protein daging itu bagus ya buat otot ya. Tapi kuncinya, dagingnya yang banyak, kuahnya dikurangi. Begitu Pak Adi ya. Siap. Ini pelatih siapa bola bagaimana? Sama. Pak Juna gimana? Ya sama, kuahnya sedikit, nggak pakai bawang goreng. Karena bawang gorengnya itu mengandung minyak. Jadi bisa berbaur sama kuah. Jadi sebaiknya nggak pakai bawang goreng. Karena lemak dari daging itu udah. Oh, luar biasa. Nah ini lah. Ini salah satu calon-calon deminer nanti ya. Pak Alam bagaimana Pak Alam? Pak Alam ini lima mangkuk loh. Ini lima mangkuk ya? Luar biasa Pak. Usia berapa Pak? Usia berapa? Usia berapa? Nah 55 Pak. Lima mangkuk. Nah iya kan? Kan luar biasa. Ini Pak pelatih kita coba ini. Daging itu oke. Eh manajer, manajer. Yang penting daging itu. Kuahnya dikurangi. Makan Coto A itu. Jadi tips ya. Bagi teman-teman. Jadi jangan ragu makan Coto. Coto sehat. Coto sebenarnya sehat. Asal daging. Asal daging. Dan disini ini tidak ada kolesterol. Kecuali check up ke laboratorium mungkin ya. Nah demikian teman-teman sekalian. Semoga pertemuan hari ini atau makan bersama hari ini membawa berkah dan menjadi protein untuk menumbuhkan otot yang lebih baik. Demikian. Amin. 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 Terima kasih.